Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya akan berbagi dampak negatif Bila kita menambahkan gas secara tiba-tiba Pada jalanan yang licin Saat kita berjalan di jalanan yang licin Usahakan menggunakan gas yang stabil Kalaupun ingin menambah kecepatan Jangan lakukan secara tiba-tiba Karena bisa saja ban kita hanya berputar di tempat Dan bahkan tergelincir Kita akan coba berjalan di jalanan yang licin Tapi menggunakan gas yang stabil Bila menggunakan gas yang stabil Maka kita akan cenderung aman-aman saja Ini contohnya disini ada jalanan yang sedikit licin ya Kalau kita menggunakan gas yang stabil seperti ini Hampir tidak terjadi apa-apa pada mobil kita Oke ini jalanannya sebenarnya licin ya Karena disini ada sedikit lumpur di jalanannya Oke Bila kita menambahkan gas secara tiba-tiba Yang terjadi adalah ban kita bisa berputar di tempat saja Dan bahkan kita tergelincir Oke saya contohkan disini Kita akan berjalan kembali disini Ya Begini misalnya ya Lalu kita menambahkan gas secara tiba-tiba Jadinya ban berputar di tempat Dan bahkan cenderung seperti ingin tergelincir Jika kita tadi berjalan sedikit berbelok Jadinya malah ban belakang kita akan tergelincir parah ya teman-teman Seperti ini contohnya Kalau kita berjalan seperti ini ya Ya kita gunakan yang stabil terlebih dahulu Ya Misalnya kita menambahkan gas secara tiba-tiba Sebenarnya asik ya main-main seperti ini Tapi mobil kita jadi kotor teman-teman Oke Kalau saya misalnya aja Berbelok saat seperti itu Yang terjadi adalah mobil saya benar-benar tergelincir Saya contohkan lagi disini Ya Misalnya kita sambil berbelok ya Mobil benar-benar tergelincir Apa jadinya kalau kita di jalanan yang kanan kirinya got Maka mobil kita bisa aja terprosok pada got tersebut Dan bila tidak kontrol Misalnya aja di kanan kirinya ada trotoar atau separator Yang terjadi adalah mobil kita bisa berbenturan dengan separator Di bagian tengah kanan kirinya Seperti ini teman-teman Jadi Saat kalian menemukan jalanan yang becek Dia usahakan menggunakan gas yang stabil ya teman-teman Kalau kalian menggunakan gas secara tiba-tiba naik Yang terjadi adalah Ban kita bakal tergelincir Kita akan evaluasi lagi Dimana tadi saya tergelincirnya Sebenarnya saya penasaran juga ya teman-teman Cukup jauh tergelincirnya ternyata Oh disini Benar-benar saya tadi tergelincir ya Nih Oke Sebenarnya saya sedikit malas buat konten ini teman-teman Karena mobil saya bakal kotor Tapi namanya tutorial Ini wajib saya sampaikan Kalau dalam keadaan seperti ini Yang jalanannya di bagian bawahnya keras Maka tidak akan terjadi amblas Tapi kalau di bawahnya itu lunak Maka kita bisa aja amblas pada posisi seperti ini Sebenarnya saya sedikit malas buat konten seperti ini ya teman-teman Tapi namanya informasi atau tutorial ini wajib saya sampaikan Karena ini akan membuat mobil saya jadi kotor teman-teman Ini terlihat ya Sekarang terlihat dimana saya letaknya tergelincir tadi Dari sini berbelok ke kanan dan tergelincir sampai di sebelah sana Mungkin di kamera tidak seberapa terlihat ya Tapi disini saya terlihat jelas Tempat saya tergelincir tadi Jadi untuk kalian semua Kalau menemukan jalanan yang seperti ini Jangan melakukan penambahan gas secara tiba-tiba Karena akan membuat ban kita Bisa saja spin di tempat Terlebih bila permukaannya sangat lunak Maka bisa aja ban mobil kita amblas Sebenarnya asik main di tempat seperti ini teman-teman Tapi ban saya bakal kotor Saya contohkan lagi bagaimana Kalau kita menambahkan gas secara tiba-tiba Disini contohnya Saya tambah gas secara tiba-tiba Mobil saya bakal kotor teman-teman Begitu efeknya teman-teman ya Kalau kita tidak bisa mengendalikan Jadinya bisa aja mobil kita masuk ke got Kalau kanan kirinya adalah got Bila kanan kirinya adalah trotoar seperti ini Bisa aja mobil kita terbentur oleh trotoar tersebut Maka gunakanlah gas yang stabil seperti ini Jangan lakukan secara tiba-tiba Oke Oke mungkin segitu saja Share video saya hari ini Semoga menambah wawasan kita bersama Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya Kalian boleh tambahkan pada kolom komentar Dengan bahasa yang sopan Santun Supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita Supaya menjadi pelajaran untuk teman-teman kita Di luar sana yang baru belajar menggunakan mobil Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kamera saya aman di luar Alhamdulillah aman Tapi kotor juga ya teman-teman Waduh mudahan gak rusak Hahaha Hahaha Terima kasih telah menonton!